Kenapa rokok disukai banyak orang, padahal sudah tahu berbahaya? Merokok membunuhmu, itulah kalimat yang sering kita lihat dari tulisan yang ada pada bungkus rokok. Ataupun kita lihat tulisan itu dalam iklan rokok di TV. Tapi sudah ada peringatan, sudah tahu bahayanya, kenapa masih banyak orang yang merokok? Berikut beberapa faktor yang membuat orang terus merokok. Salah satu jalan untuk mengurangi stres. Meskipun sudah ada efek berbahaya, tapi banyak orang tetap merokok, karena merokok diakini dapat mengurangi stres. Padahal merokok justru dapat menambah stresmu. Dan mencoba berhenti merokok justru meredakan stresmu. Ketika kamu merokok, nikotin memasuki aliran darah dan mengalir ke otak. Otak akan melepaskan beberapa neurotransmitter, termasuk dopamin. Perasaan bahagia yang bisa dialami seseorang ketika dopamin dilepaskan hanya terasa singkat. Itu terjadi saat kamu merokok. Tapi setelah tingkat dopamin menurun, kamu akan merasa lebih buruk. Bahkan lebih buruk daripada sebelum merokok. Akhirnya merokok dapat membuat kamu lebih stres dibandingkan dengan sebelum merokok. Efek bahagia yang kamu dapat tak sebanding dengan apa yang tubuh kamu dapat setelah merokok. Merokok membuat kamu terlihat beribawa, keren, hingga gaul. Banyak anak muda yang meyakini bahwa merokok dapat menambah kepercayaan dirinya. Terlebih lagi saat berkumpul dengan teman. Terlihat gaul ditongkrongan? Mungkin iya. Tapi kita tidak bisa menghakimi orang itu gaul atau enggak dengan merokok atau tidak, bukan? Sudah mencoba merokok dari muda. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau banyak merokok aktif merokok dari usia muda. Yang akhirnya terbawa sampai sekarang. Meskipun sudah tahu efek negatifnya, mereka merasa susah sekali meninggalkan kebiasaan merokok tersebut. Awalnya coba-coba tertahu cara berhentinya. Banyak yang awalnya hanya coba-coba. Coba satu batang di pagi hari, satu batang siang hari, satu batang sore, dan juga satu batang di malam hari. Akhirnya tanpa sadar sudah menjadi perokok aktif. Dan susah sekali berhenti merokok. Karena mungkin tidak tahu cara untuk berhentinya. Mungkin sudah tahu cara berhentinya, tapi tekadnya belumlah 100% ingin berhenti merokok. Zat adiktif. Nikotin adalah zat adiktif yang membuat kamu menjadi bertergantungan, alias ketagihan. Hal ini yang membuat orang susah sekali berhenti meninggalkan sebuat tang rokok, meski hanya dalam sehari. Entah yang ngerasa mulutnya pahit kalau belum merokok, entah mulut terasa asam karena belum merokok, dan alasan lainnya. Yang pasti, zat yang ada pada rokok hanya membuat kamu menjadi tergila-gila. Harganya yang murah dan mudah untuk didapatkan. Harga rokok di Indonesia bisa dibilang jauh lebih murah dibanding negara-negara lainnya. Selain itu, untuk membelinya pun kita dapat dengan mudah beli ke warung-warung, supermarket, ataupun minta langsung dari teman. Tidak ada persyaratan khusus untuk dapat membeli rokok. Tidak seperti kita ambil contoh negara Jerman. Di sana, rokok bisa dikategorikan barang mewah. Dan untuk membelinya tidak mudah. Dibutuhkan KTP dengan usia di atas 18 tahun. Dan biasanya, display box rokoknya berada di pojok toko. Dan ada pengamanan berupa gembok, dan petugas yang jaga akan membukakan display box apabila kamu dirasa sudah cukup umur. Iklan rokok ada di mana-mana. Ya, meskipun sekarang peraturan iklan rokok di Indonesia sudah lebih ketat, tapi kita dapat dengan mudah menemui promosi dari iklan-iklan rokok tersebut. Iklan rokok di Indonesia biasanya berisi kalimat-kalimat motivasi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan produk yang dipasarkan. Tapi ini adalah hal yang bagus untuk menarik konsumen. Meskipun rokoknya sendiri mempunyai efek negatif yang sangat berbahaya bagi tubuh, mungkin kamu akan senang melihat iklannya dibanding dengan membeli rokoknya sendiri. Generasi ngerokok Apabila kamu menginginkan anak kamu, saudara kamu tidak merokok, kamu juga harus dapat memberikan contoh kalau kamu sendiri tidak merokok atau berhenti merokok. Hal inilah yang mempunyai dampak besar kenapa banyak orang Indonesia merokok. Karena anak juga mencontoh bapaknya yang merokok. Kalau bapaknya merokok, abangnya merokok, itu akan memungkinkan anaknya juga jadi perokok. Sehingga, meskipun berbahaya, rokok tetap banyak disukai. Apakah kamu pernah merokok? Apa hal yang kamu lakukan untuk berhenti merokok? Tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hei, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel Ingin Tahu agar dapat tahu video-video menarik lainnya.